para bocil ini sedang berlibur di kota terlarang akibat radiasi nuklir dan disana mereka menemukan sebuah bangunan yang ternyata dihuni oleh beruang pada saat mau kabur sialnya tiba-tiba mobilnya malah mogok terpaksa mereka bermalam di kota tersebut tiba-tiba terdengar suara aneh memanggil karena penasaran dua bocil tua ini keluar untuk memeriksanya tapi tiba-tiba bocil ini berlari ketakutan dan kakinya malah terluka parah mereka langsung panik dan tiba-tiba mobil mereka dihantam oleh segerombolan serigala kelaparan bapak guru baru wajah pulang mengajar dan tiba-tiba dia dimakar ribuan tikus sampai mati ternyata semua itu olah bocil kucing kematian ini yang menggunakan musik remix untuk mengandalkan ribuan tikus peliharaannya menghabisi gurunya itu guys karena dia gak suka bentar siapa nih nama guru favorit kalian yang sayang gurunya langsung like dan subscribe ya terus komen nama guru kalian dan akhirnya bocil kucing kematian ini ketahuan telah memelihara ribuan tikus di ruang bawah tanah dan dia ditangkap polisi karena telah menghilangkan nyawa orang yang gak bersalah ada segerombolan para bocil kematian menggantung seorang gadis ke dalam sumur dan ternyata mereka sedang melakukan ritual penumbalan untuk siluman serigala nah akhirnya gadis itu ditemukan keluarganya tapi tiba-tiba siluman serigala muncul tapi akhirnya dia terjatuh dipukuli oleh bocil hitam nah para bocil kematian ini pun akhirnya menyerahkan diri sedangkan gadis ini berhasil selamat dan bertemu lagi dengan keluarganya cewek ini udah bertahun-tahun diculik dan dijadikan boneka oleh seorang bapak-bapak kaya hingga akhirnya dia memilih kabur menyelamatkan diri dan akhirnya dia ketemu tempat yang aman disana dia melepas semua pakaiannya termasuk memotor rambut blondainya bahkan rambutnya tuh dicat ulang guys cewek ini menghapus semua makeupnya termasuk silikon yang menempel di kulitnya selama bertahun-tahun karena semenjak itu wajah dan tubuhnya menjadi kaku banget seperti boneka akhirnya cewek ini diberi perawatan kulit bahkan pakaian yang layak dan setelah bertahun-tahun lamanya menjadi boneka cewek ini akhirnya menjadi manusia normal bocil ini kedinginan di bangku taman lalu tiba-tiba seorang cowok memberinya jaket untuk menutupi tubuhnya tapi gak disangka ternyata di dalam jaket itu ada dompet yang masih tertinggal dan bocil ini memilih kabur dong cowok ini akhirnya sadar kalau dompetnya tuh masih di dalam jaketnya karena banyak barang-barang penting di dalam dompet tersebut akhirnya cowok ini kembali lagi mencari si bocil tapi ternyata bocil itu telah menghilang cowok ini kesel dan menyesal telah menolongnya kalau tadi gak memberikan jaketnya tuh harusnya dompetnya tuh gak akan hilang tapi tiba-tiba bocil itu muncul untuk mengembalikan dompetnya dan akhirnya cowok ini ngasih duitnya sebagai tanda terima kasih karena kejujurannya bocil cacat ini kena lemparan bola basket dan gak disangka bola itu direbut lagi oleh anak-anak yang sedang bermain di lapangan bocil ini sedih banget akibat keterbatasannya itu dia gak punya teman dan gak bisa bermain dengan mereka akhirnya dia memilih untuk pulang ke rumah tapi tiba-tiba bocil ini dilemparin bola lagi karena ternyata anak-anak tadi mengajaknya bermain mereka datang dengan mainan sorongan agar bocil ini gak merasa sendirian waktu melempar bola kering basket cewek ini diam-diam selfie pake hp orang lain dan langsung dijadikan wallpaper agar bisa mengambil hpnya cewek ini ngaku ke polisi kalau hpnya tuh dicuri dan pas disuruh buka passwordnya gak bisa dong alhasil cewek ini ditangkap tapi tiba-tiba dua bocil muncul yang ternyata adalah anak-anaknya jadi awalnya dua bocil ini ditawarin main tebak-tebakan tapi gak disangka mereka malah dibawa ke suatu tempat lalu cowok ini memotre dalemen mereka pake hpnya makanya saat itu si ibu mengambil hpnya hanya untuk menghapus semua foto dan akhirnya memang terbukti lalu cowok ini pun langsung dibawa polisi ngeri banget guys gegara ngegibah mulut cewek ini jadi seperti ini jadi setelah pulang ngegibah cewek ini tiduran dibawa pohon tapi tiba-tiba seekor lalat datang bertelur di mulutnya akhirnya bibirnya jadi bengkak sakit banget kalau mau ngomong setelah sampai di rumah sakit geleng yang dipasang itu dilepas dan ternyata bibirnya jadi infeksi serius bahkan telur lalat telah menjadi belatung yang gemoy kayak gini guys nah setelah semuanya dibersihkan bibirnya tuh langsung diobati dan akhirnya pulih gawat banget guys kepala messi kutuan jadi setiap hari messi memeluk anjing kesayangannya tapi tiba-tiba seekor kutu busuk loncat ke rambutnya messi langsung panik dong kepalanya langsung gatel dan banyak borok-borok yang berjatuhan bahkan rambutnya tuh hampir botak akibat dimakan kutu oleh sebab itu dia pergi ke rumah sakit dan ternyata kutu busuk bertelur dan menetes di kulit kepalanya sehingga anak-anak kutu busuk berkumpul memakan rambutnya semua telur kutu segera ditetaskan kalau sampai terlambat bisa-bisa lahir lebih banyak kutu bakas sampai ribuan selanjutnya borokan di kepalanya disisir terus diolesi krim anti-iritasi dan akhirnya kepala messi dipulihkan setelah pulang sekolah perut bocil ini membengkak seperti orang hamil ibunya langsung membawanya ke rumah sakit tapi ternyata dokter sendiri gak menemukan penyakit di dalam perutnya lalu si ibu pergi menemui dukun disana dia menunjukkan foto anaknya dan ternyata ternyata si bocil disantet orang yang gak dikenal guys dukun ini pun memberikan jimat pelindung untuk dipakaikan ke leher si bocil dan perlahan jimat itu memulihkan keadaannya eh tapi beberapa hari kemudian perut bocil kembali membesar dan membuatnya kesakitan akhirnya bocil ini dibawa ke tempat dukun tersebut tapi sialnya dukun itu malah meninggal terima kasih